Kementerian Agama Indonesia baru saja mengeluarkan logo baru halal yang bentuknya seperti ini. Logo baru ini pun menuai banyak kritik dari warga sosial media. Ada soal bentuknya, dinilai Jawa sentris, sampai dibandingkan sama logo halal negara lain. Sebenarnya, seberapa penting logo halal ini untuk suatu produk? Sertifikasi halal dari MUI yang kerap dilihat ada di produk seperti produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan, yang sudah melalui uji evaluasi oleh Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI. Logo halal tadinya dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang kemudian bergeser ke Kementerian Agama Indonesia. Per Agustus 2021, MUI mengeluarkan nama 44 badan sertifikasi halal yang ada di seluruh dunia. Seperti MPGA, ICCV, dan HFFIA. Di tahun 2018, Suhudi Dandola meneliti 67 logo halal dari 40 negara. Dan menemukan 54 persen dari logo tersebut berpola lingkaran. 17 persen ada bulan sabitnya, 12 persen ada bintang dan bulannya, 5 persen ada bulan sabit dan masjid, 2 persen ada kaabah dan bulan, serta bintang dan kaabah. 55 persen responden juga menganggap warna hijau adalah warna yang paling signifikan untuk logo halal. Gelaidan dan Vetais melakukan penelitian dengan menggunakan teknologi FMRI untuk menemukan pengaruh logo halal terhadap pengambilan keputusan konsumen. Ditemukan bahwa saat ditampilkan logo halal dan non-halal saja, hanya sedikit reaksi yang terjadi. Namun, saat logo halal disandingkan dengan sebuah daging, ada aktivitas dalam bagian ventromedia prefrontal korteks. Ini mengartikan bahwa logo halal kalau berdiri sendiri tidak menarik dan tidak menimbulkan respon terhadap responden. Namun jika ditaruh di sebuah produk, akan lebih memberikan makna dan nilai yang merefleksikan kepercayaan konsumen. Menurut Ismail DKK, logo halal bisa dibilang menjadi isyarat utama yang membentuk pengambilan keputusan konsumen muslim untuk membeli suatu produk.